Seorang siswi sekolah dasar di Magetan menangis karena akan pindah sekolah setelah dinas pendidikan setempat berencana melakukan regrouping sekolah dasar. Penggabungan dengan sekolah lain dilakukan demi efisiensi. Kenapa nangis? Siswi sekolah dasar yang diketahui bernama Akilah Aisyah Prasetya ini menangis saat mendengar kabar sekolah akan diregroup atau digabung dengan sekolah lainnya. Siswi kelas 1 SD Negeri Tambran ini tak rela pindah sekolah karena sudah nyaman dengan teman-temannya. Mau pindah. Terus? Gak mau? Gak mau. Kenapa gak mau pindah? Aku suka sekolah di sini. Emang mau dipindah kemana katanya? Gak tahu. Tapi dipindah katanya mau dipindah. Dan di Akilah gak mau? Gak mau. Sampai nangis gitu? Nangis di mana kemarin itu? Nangis di rumah. Rencana regrouping juga ditolak oleh para orang tua murid karena mereka harus mengantar anaknya ke tempat sekolah yang jaraknya lebih jauh. Apalagi di SD Negeri Tambran memiliki cukup banyak murid dengan total 52 siswa siswi. Pebelajaran selama ini juga berjalan baik sehingga para orang tua mempertanyakan rencana regrouping sekolah. Kasian anaknya mas. Sudah nyaman di sini. Kalau dipindah kasian anaknya. Gak setuju ibu berarti? Gak setuju. Sedangkan di sini kan yang sekolah sudah banyak. Ngapain dipindah? Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Dipora Magetan Suwoto mengatakan ada sebanyak 20 sekolah dasar yang akan diregroup. Alasannya demi efisiensi dan sembaran tenaga pendidik karena banyak SD yang muridnya sedikit. Nanti sehingga kan dari gabungan itu pertama nanti kalau jumlah siswa misalkan tidak satu rombol perkah kan bisa paralel. Dua gitu ya. Kemudian yang tenaga pendidiknya kan otomatis kan digabung kan kalau dijadikan satu itu kan lebih. Dan nanti bisa distribusi untuk sekolah yang kekurangan-kekurangan. Kita rencana kemarin. Ini kan masih proses, masih pembahasan. Usulang kita berapa ya? Sekitar 19. Dipora Magetan masih bakal mengkaji jumlah sekolah yang akan digabung. Pihak sekolah berharap regrouping SD Negeri Tambran tidak dilakukan. Apalagi saat ini sudah ada 10 orang yang daftar. M. Ramzi, JTV Magetan